Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Cap Tani Sahabat-sahabat pertanian dimanapun Anda berada Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya Gagal dalam bertanak keroto atau rang-rang Setelah saya amati dan saya teliti Ternyata ada beberapa penyebab Yang menyebabkan saya gagal dalam bertanak keroto Oke langsung saja kita lihat ke tempatnya Terima kasih Kebanyakan dari channel-channel yang ada itu membahas bagaimana mereka berhasil dan sukses dalam bertanak keroto Pada video kali ini saya akan menceritakan sebaliknya itu kegagalan saya dalam bertanak keroto Banyak ada beberapa penyebab diantaranya Karena saya tidak menurutkan hal-hal yang menjadi pantang atau tidak disukai oleh rang-rang tersebut Dulunya ini ada isinya ini Ini bekas-bekas Sarang-rang-rangnya Dulu sini di topes ini sekitar ada puluhan Bahkan belasan Topes semuanya terisi penuh Tapi sekarang tinggal sekitar Tiga atau lima topes yang terisi Karena mereka pada mati dan tidak petah tinggal di tempat yang baru ini Oke diantara penyebab yang pertama yaitu saya menggunakan oli untuk mengisi mangkok-mangkok di kaki-kaki rak Biar angkrang tidak berkih ini oli ini sangat tidak disukai karena baunya yang cukup menyengat Yang kedua saya menggunakan lodong yang baru Lodong yang baru itu umumnya juga berbau menyengat Sehingga angkrang itu tidak suka dan tidak petah tinggal di dalamnya Jika menyebabkan mereka stres dan mati Di sini nih Makanya saya harangkan untuk menghindari lodong yang baru Kalau bisa Selanjutnya yaitu lokasi yang saya gunakan untuk penempatan raknya itu tidak tepat Itu dekat pintu Ini ada beberapa pintu Ada satu Ada dua pintu Terus satunya lagi Ada Ada tiga pintu Ini Jadi Terlalu rame Banyak orang keluar masuk Sehingga Rang-rang itu menjadi stres dan tidak nyaman tinggal di tempat yang baru ini Karena rang-rang yang saya pilih hari ini Saya ambil dari alam Demikalah Tiga hal penyebab Saya gagal dalam bertanak krotus Sehingga bagi para pemula atau pernak bisa menghindari Hal-hal yang telah saya paparkan tadi Yaitu menggunakan oli bekas Bisa diganti dengan air atau minyak sayur Lodongnya bisa lodong yang sudah agak lama Dan Posisi Jangan dekat pintu Oke Jangan lupa untuk subscribe Camtani Terima kasih Jumpa lagi di video selanjutnya